Intro Dewan Permakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kaupat dan Paketan menggelar rapat padipurna dengan acara jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rapada ABBD tahun anggaran 2021 Menanggapi permasalahan optimalisasi penggunaan silpa untuk belanja daerah, investasi dan atau untuk membentukan dana abadi daerah serta merekomendasikan agar silpa bebas tahun 2021 dialokasikan pada perubahan ABBD tahun 2022 untuk pemulihan di sektor-sektor penting dan ekonomi masyarakat Wakil Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti dalam jawabannya mengatakan bahwa silpa tahun 2021 yang bersifat bebas direncanakan pemanfaatannya untuk menutup defisit anggaran pengalokasian pembunuhan belanja rutin dan wajib memenuhi belanja wajib mandatori infrastruktur 25% seperti jualan fasilitas umum, perhubungan dan lain-lain Adanya kewajiban penggunaan aplikasi SIPC kemendaki pada tahap perencanaan dan penganggaran turut andil dalam kurang optimalnya serapan karena atas sisa-sisa anggaran tersebut tidak dapat dialihkan pada belanja lainnya Akan tetapi sebagai bentuk evaluasi tetap akan dilakukan pencerpatan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisien visi belanja dan di sisi lain pelaksanaan ponet dan asistensi untuk memastikan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik Selain itu guna memenuhi belanja OPD prioritas yang terkena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 pengalokasian belanja pengungkit ekonomi ke wilayahan di wilayah kelurahan dan desa menarik maju belanja OPD di tahun 2022 ke PAPBD 2022 sinkronisasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD serta meningkatkan surana dan restorana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan ini merupakan tahapan dan merangka pembahasan LPJ Bupati untuk APBD tahun anggaran 2021 jadi rapat paripurna pertama kemarin pandangan umum fraksi-fraksi lalu rapat paripurna kedua ini jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi dan nanti ditindaklanjuti dengan rapat-rapat antara DPRD dengan tim eksekutif sehingga laporan pertanggung jawaban Bupati ini nanti bisa dibutuskan tepat waktu banyak pertanyaan-pertanyaan, saran, kritik bahkan berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun 2021 ya contohnya berkaitan dengan Perpres 80 lalu pembuatan polisi tidur di jalan dekatnya Pemkap nah itu tadi dijawab oleh Bupati akan dikaji ulang dan banyak lagi jadi tadi kurang lebih ada 38 halapan dari jawaban Bupati Magetan diharapkan program pemerintah setiap tahun dapat selaras dengan RPJMD yang telah disusun sehingga memberi manfaat yang besar khususnya untuk masyarakat Kaupaten Magetan Tim Liputan, JTV, Magetan